Setelah sempat ditahan satu malam dengan tuduhan Sodomi, mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan kasus yang menyeretnya di latar belakangi dendam pribadi pejabat tinggi Malaysia. Nurul Izzah, Putri Sulung Anwar menilai munculnya tuduhan Sodomi jilid dua karena kelompok oposisi yang dipimpin ayahnya semakin kuat dan dikhawatirkan dapat menggoyang pemerintah pimpinan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Anwar Ibrahim bebas dari tahanan polisi kamis pagi dengan membayar uang jaminan sebesar 150 ribu ringgit atau senilai 425 juta rupiah. Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia berusia 62 tahun ini ditangkap perabu kemarin siang dan menjalani pemeriksaan hingga pukul setengah sebelas malam waktu setempat. Anwar yang memberi keterangan pers setelah dibebaskan menyatakan penahanannya oleh polisi berlatar belakang dendam pribadi pejabat tinggi Malaysia. Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia di era Mahathir Muhammad ini menegaskan tidak ada alasan memperlakukannya seperti seorang penjahat. Saya tidak pantas menerima perlakuan ini. Tidak ada warga Malaysia pun yang pantas menerimanya. Mengapa memperlakukan saya layaknya penjahat kakap dan musuh rakyat? Sebagai mana dakwaan sodomi pertama yang menyeretnya ke penjara, Anwar pun kembali melawan tuduhan sodomi kedua ini dan menggugat balik asistennya atas tuduhan mencemarkan nama baik. Sedangkan Putri Anwar Nurul Iza yang diwawancari SCTV di Kuala Lumpur menilai kasus sodomi jilid dua ini muncul karena pemerintahan Perdana Menteri Ahmad Badawi khawatir dengan semakin kuatnya partai oposisi pimpinan Anwar sehingga dapat menggoyang pemerintah yang berkuasa. Kami juga merasa curiga kerana selepas keputusan pemilu, keputusan pemilu 2008, 8 Mac, jelas bahawa rata-rata rakyat Malaysia memberi sokongan kepada Pakatan Makyat yang diketuai oleh Ayah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka kita persoalkan timing, kenapakah sekarang tiba-tiba wujud allegation sedemikian? Meski bebas, polisi di Raja Malaysia masih akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Anwar terkait kasus sodomi yang dituduhkan mantan asisten pribadi Anwar Saiful Bukhari Azlan.